Saudara total korban meninggal akibat tragedi Kanjuruhan menjadi 135 orang. Terakhir korban meninggal dunia adalah Farzah Dwi Kurniawan pada minggu malam. Sebelum meninggal korban sempat dirawat di rumah sakit Saiful Anwar Malang dengan kondisi yang tidak stabil karena luka di beberapa bagian tubuhnya. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sudimoro, Kota Malang. Hingga kini total korban Kanjuruhan menjadi 135 orang. Terawatan sampai pemasangan ventilator selama hampir 2 minggu kondisi memang sempat perbaikan memang karena kondisi pasien kritis sehingga kondisinya masih naik turun dan kemarin terjadi perburukan hingga kita akan meninggal kemarin malam. Setelah diperiksa sekitar 9 jam oleh penyidik 6 tersangka tragedi Kanjuruhan ditahan pihak kepolisian. 6 tersangka yang ditahan adalah Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita Security Officer Suko Sutrisno Panpel Pertandingan Abdul Haris serta 3 oknum polisi. Saat keluar dari ruang penyidikan ke-6 tersangka ini langsung dibawa ke rumah tahanan Polda, Jawa Timur. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan yang terhadap 6 tersangka tragedi Kanjuruhan dan penyidik berkesimpulan bahwa pemeriksaan sudah, pemeriksaan tambahan sudah cukup sehingga perlu dilakukan langkah selanjutnya yaitu langkah penahanan. Ini merupakan komitmen Polri untuk terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejadian ini.